Intro Darwati 58 tahun seorang nenek di Dusun Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tupan menangis selantara namanya dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai Nenek yang sehari-harinya menjual kangkung, tempe, dan bawang tersebut berulang kali mengusap air matanya ketika menceritakan namanya tidak lagi terdaftar sebagai KPM BPNT tahun 2021 Hal itu diketahui oleh Darwati ketika hendak mengambil jatah bansos BPNT dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut pada bulan Januari 2021 di Ewarung atau Agen Penyalur Bantuan BPNT di Dusun Setepat Nenek yang tinggal bersama suaminya bernama Jupri, 68 tahun di rumah renovasi rumah tidak layak huni atau rutilahu tersebut mengaku Di tahun-tahun sebelumnya keluarganya selalu menerima bansos BPNT berupa beras, telur, tahu, dan tempe Namun karena saat ini tidak menerima bantuan keluarganya hanya mengandalkan hasil dari penjualan kangkung Padahal menurutnya bansos BPNT yang selama ini diterimanya tersebut sangat diputuhkan oleh keluarganya Dia berharap namanya kembali terdaftar sebagai KPM BPNT dan bisa mendapatkan bantuan kembali Sebab dari hasil penjualan kangkung, tempe, dan tahu yang sehari hanya memperoleh sekitar Rp30.000 Sejak hari saat-saat bulan ini, dicara-cara dari atas kan saya suruh Biasanya ini tidak ada, kedua kali tidak ada Tidak ada pemberitahuan gitu? Tidak ada Saya ya kaget, Pak Padahal sebelumnya dapat, ya? Dapat Biasanya dapat apa saja, Bu? Ya, beras satu, kantong, kan 21 bilo, tempe, tahu, kali Terus dengan tidak dapat bantuan ini, sempat kesulitan enggak, Bu? Ya, kesulitan, Pak Ternah kehabisan beras gitu, Pak Pak Iya Ibu-ibunya kerjanya apa? Saya Ya, kalau tidak di sawah, ya di pasar udang gitu Kalau bapaknya? Bapaknya ambil tangkong Di rawa apa di sawah, Bu? Di sawah Rawa Kuhu sana anak yang ambil tangkong gitu Sementara itu, Kepala Dusun Hidang, Widodo membenarkan jika darwati dicoret dari KPM PPNT Namun pihaknya, selaku perangkat desa tidak mengetahui pasti kenapa nama ibu darwati itu dicoret dari daftar KPM PPNT tahun 2021 Bahkan dari pihak desa juga telah beberapa kali mengusulkan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Tupan Namun hasilnya begitu-begitu saja Untuk BPNT ibu darwati ini dari kami selaku dari desa Untuk pencoretanya ini tidak mengerti Pak Tapi dari desa tetap mengupayakan agar ibu darwati ini tetap dapat Karena mengingat kondisi ibu darwati ini juga kondisinya memperhatinkan Bahkan dari kami selaku pemerintahan desa bidang Sudah beberapa kali, hampir lima kali mengajukan ke Dinas Sosial ya hasilnya begitu saja Tapi tetap untuk bagi warga-warga yang kurang mampu Kami dari desa tetap mengupayakan agar mendapat bantuan semacam BPNT tersebut Ada berapa warga Pak pira-pira disini yang nasibnya serba seperti ibu? Untuk di dusun kami sekitaran ada Kalau tidak salah itu 10 orang Kemarin sudah dikirim dari Dinas Sosial Untuk meng-projek siapa saja yang layak Yang sudah mampu dan meninggal Otomatis yang seperti ibu darwati juga ikut tercatup di nama tersebut Maka kami masukkan lagi supaya ibu darwati mendapat bantuan itu lagi Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!